Kita ke informasi pertama pemirsa, penyanyi Reza Artamifia ditangkap Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil tes urin, Reza positif mengkonsumsi zat amfetamin. Reza Artamifia ditangkap di sebuah restoran di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram dari dalam tas Reza. Polisi kemudian menggeledah rumah penyanyi berusia 45 tahun ini dan menemukan barang bukti yakni alat fisap sabu. Berdasarkan pendalaman polisi, Reza mendapatkan narkoba dari pelaku berinisial F yang kini dalam pengajaran aparat kepolisian. Kepada polisi, Reza mengaku kembali menggunakan sabu sejak 4 bulan lalu. Polisi menjerat Reza dengan undang-undang narkotika dan diancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Kepada polisi, Reza mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan. Semasa pandemi COVID-19 ini yang memang sering di rumah saja, ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus karena pengakuan seperti itu. Kemudian sama motifnya seperti apapun kami masih dalami. Ijinkan saya Reza Artamevia pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia. Kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papak atau Abi. Kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya. Para sahabat dan kerabat dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan kalian menyanyi saya. Terima kasih.